Halo Kawan Pajak, selamat datang di Q&A Pajak Cibino. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan menarik dari Kawan Pajak yang masuk ke Hebdes KPP Pratama Cibino. Berikut pertanyaannya. Kak, bagaimana cara mengajukan permohonan di menu IPBK DJP Online? Layanan permohonan pemindah bukuan sekarang bisa menggunakan layanan dari ddjponline.pajak.go.id Pastikan Anda telah memiliki akun DJP Online dan sertifikat elektronik yang masih berlaku ya. Setelah login, pastikan bahwa Kawan Pajak telah mengaktifkan fitur IPBK. Silahkan cek di menu Profil, Aktifasi Fitur, lalu centang Fitur IPBK. Jika sudah, klik Ubah Fitur Layanan. Untuk mengakses menu IPBK, klik tab Layanan, lalu klik tombol IPBK. Anda akan masuk ke tampilan dashboard IPBK. Untuk mengajukan permohonan, klik tab Permohonan, lalu masukkan NTPN. Klik Cari dan input Captcha atau kode keamanan yang muncul. Jika NTPN ditemukan, maka akan muncul tanggal bayar dan jumlah pembayaran. Isi nomor HP dan alamat email Anda, lalu lanjut ke bawah. Isi data formulir tujuan pemindah bukuan, seperti nominal pembayaran, kode akun pajak, kode jenis setoran, nomor objek pajak jika ada, masa dan tahun pajak, tujuan pemindah bukuan. Jika sudah, centang Pernyataan, lalu klik Simpan. Di halaman berikutnya, Anda bisa mereview kembali permohonan pemindah bukuan Anda. Jika sudah benar, upload sertifikat elektronik dan input passphrase sertifikat elektronik Anda. Centang kembali pernyataan, lalu klik Kirim Permintaan. Permohonan pemindah bukuan Anda akan muncul di tab Dashboard dan telah dikirimkan untuk diproses oleh KPP terdaftar. Kawan pajak dapat memonitor status permohonan dengan mengklik tombol detail permohonan pada tab Monitoring. Jika permohonan telah selesai, kawan pajak dapat mengunduh hasil pemindah bukuan di tab Dashboard. Tadi adalah pertanyaan untuk program kali ini. Kawan pajak jangan lupa untuk follow dan terus pantengin akun Instagram at Pajak Cibinong. Untuk informasi tekstok, kelas pajak, dan konten-konten pajak lainnya. Tunaikan kewajiban perpajakan kita dengan benar dan tepat waktu sebagai kontribusi kita kepada negara. Taat pajak itu mudah kok. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.